Intro Saya selalu terduga untuk perbumpahan darah Hari ini film ketiga saya yang berjudul Kupu-Kupu Kertas itu mulai tayang lagi di bioskop-bioskop Film ini adalah film drama percintaan dengan latar belakang sejarah peristiwa tahun 1965 Dimana terjadi bentrokan antara Partai Komunis Indonesia atau PKI Dengan Nadlatul Ulama yang mengakibatkan berjatuhan banyak korban jiwa Bisa dibilang tahun 1965 adalah tahun terkelam di dalam sejarah bangsa Indonesia Ketika terjadi perang saudara di antara anak-anak bangsa akibat politik adu domba yang kejam dan kotor Jutaan jiwa melayang Terjadi pembantaian di banyak tempat di Indonesia karena berbeda pandangan Hoax dan propaganda hitam bertebaran Banyak orang yang tidak punya sumber informasi yang benar dan akhirnya mereka itu jadi saling membenci tanpa alasan Itulah kenapa saya beri judul film ini Kupu-Kupu Kertas Menggambarkan situasi pada masa itu Dimana banyak manusia dengan berbagai macam warna dan karakter mereka itu seperti kupu-kupu Tetapi mereka itu rapuh seperti kertas yang mudah disobek dan dihancurkan Nyawa begitu murahnya Manusia seperti tidak ada harganya dan ketakutan menjalar kemana-mana Coba bayangkan ketika kita ada di tahun itu di tahun 1965 Ketika kita itu saling curiga saling memakan sesama Keluar rumah takut karena banyak pos penjagaan di mana-mana yang jika mereka curiga sedikit saja sama kita Maka habislah kita disana Jadi saya coba menggambarkan situasi itu di dalam film yang jelas tidak bisa menggambarkan situasi ketakutan yang sebenarnya Karena situasi real pada masa itu jelas jauh lebih menakutkan dan lebih kejam Ada keresahan di dalam hati saya ketika sejarah kelam bangsa Indonesia dan banyak sejarah kita lainnya tidak banyak dipelajari di bangku-bangku sekolah Kalaupun ada pelajaran sejarah kita hanya disuruh menghapal tanggal kejadian, tanggal penangkapan dan tanggal-tanggal lainnya Yang jelas itu tidak berguna buat kehidupan masa depan kita Guru-guru sejarah jarangnya mengajarkan makna peristiwa sejarah di dalam pelajarannya Dan apa nilai-nilai yang penting dalam sebuah peristiwa Karena sejarah itu akhirnya menjadi sebuah hapalan Akhirnya anak-anak didik menjadi tidak tertarik untuk mempelajari sejarah Dan pelan-pelan generasi muda ke depan akan kehilangan fondasi mereka karena mereka menjadi buta sejarah Mereka tumbuh tanpa fondasi pelajaran sehingga menjadi generasi yang mudah disuluk dan diadu domba Gak usah kejauhan deh nanya ke generasi Z atau milenial tentang sejarah kita di tahun 1965 Tanya aja lah sejarah di tahun 1998 waktu reformasi Pasti banyak dari mereka yang gak tau ada peristiwa apa Lawang saya bikin film tentang peristiwa tahun 2018 di kejadian di Mako Brimob aja Banyak kok generasi muda yang kaget sesudah nonton film saya patah itu Ada ya kata mereka itu kejadian kejam di tahun 2018 itu Jadi kehilangan akar sejarah buat sebuah bangsa itu adalah kerugian terbesar kita Kita gak punya kebanggaan, kita gak punya pelajaran Dan ini harus jadi perhatian pemerintah terutama dinas pendidikan Untuk mengenalkan sejarah bangsa ini bukan dengan menghapal tanggal dan tanggal Kapan pahlawan ini ditangkap, kapan pahlawan ini digugur dan sebagainya Tetapi menceritakan detail peristiwa dengan konsep bercerita Sekaligus mengajak anak didik mencari makna dalam sebuah peristiwa bersejarah Atau jangan-jangan si guru sejarah itu juga gak tau Bagaimana cara menceritakan sebuah sejarah dengan benar Sehingga murid-murid akhirnya jadi gak tertarik belajar sejarah Banyak sejarah kita nih yang mengajarkan bagaimana jika terjadi gesekan Di antara saudara sebangsa itu dengan posisi yang sangat berbahaya Apalagi jika gesekan itu kemudian ditunggangi oleh politik Dan disiram bensin supaya terbakar lebih besar Dan akhirnya sejarah kekejaman selalu berulang Karena kita tidak pernah mengambil pelajaran Kasus Ambon, kasus Poso, kasus Ampit Adalah kasus-kasus karena kebodohan akibat tidak pernah mengambil pelajaran Dari peristiwa PKI di tahun 1965 Karena itulah saya mencoba mengisi sedikit ruang kekosongan itu Lewat film-film dengan latar belakang sejarah Meski jelas tangan ini gak akan kuat Tanpa bantuan dari pemerintah yang lebih punya akses Dan dana yang jauh lebih besar Semua itu tergantung kemauan Apakah pemerintah punya keperdulian terhadap pelajaran Yang bisa didapat dari peristiwa kelam Supaya tidak terjadi lagi di masa depan Atau pemerintah itu hanya sibuk mengurusi tambang Karena jelas disana ada cuan yang besar Entahlah Kalau sempat ngampirlah ke bioskop Dan nonton film kupu-kupu kertas Kalian akan dibawa ke masa lalu Dan diperlihatkan betapa mengerikannya situasi dan kejadian di masa itu Sesudah itu ajarkan anak-anak kita Supaya tidak mengulang kesalahan yang sama di masa lalu Dan jangan lupa sebelum nonton Kita seruput kopi dulu Selamat nonton teman-teman Gaspol Tempat apa ini? Aku jubutnya langit-langit surga Namanya dia siapa? Isan Orang yang Pasti ada tempat seperti halaman yang damai Tidak ada yang benar Tidak ada yang salah Tidak ada tuduhan Aku tidak mau ikut Kenapa? Karena perempuan itu Bilang sama emasmu Ini antara saya dengan dia Hei-hei Sebentar lagi Kamu itu cuma punya aku K program- Żon Takar lagi K trave tingkap Tidak ada yang Kakut Kuta Kakut 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 Saya selalu terbuka untuk pertumpahan darah. Terima kasih telah menonton!